Assalamualaikum Kita mau memupas tentang pie mini Simak cara pembuatannya dulu yuk Berikut bahan-bahannya Campurkan semua bahan Bahan-bahan kita aduk manual saja ya Karena pasar yang saya sasar adalah mitulong Maka bahan yang saya gunakan yang pertengahan Namun tetap bersertifikasi halal ya Aduk hingga adonan kalis Untuk alas cetak Saya menggunakan plastik bening Ukuran 1,5 kg Lalu saya belah 2 Timbang adonan Masing-masing 20 gram Untuk menyamakan Ketebalan kulit pie Untuk satu resep ini Bisa menghasilkan sekitar 21 kulit pie Saya menggunakan cetakan pie Yang umum di pasaran Peralatan pun yang sederhana saja Seperti gelas plastik sebagai penggilas Dan muk sebagai pencetak Gelas adonan Sedikit lebih lebar darimu Sedikit saja Karena kalau terlebar Nanti kulit pie akan terlalu tipis Jadinya Lalu letakkan Tepat di tengah cetakan Lalu rapikan Lakukan hingga adonan habis Ya Tusuk-tusuk dengan garpu Agar tidak menggembung Saat dipanggang Kali ini saya buat 2 macam Sebagian saya beri selai nanas Sebagian lainnya Nanti akan saya topping Dengan coklat blok Untuk topping selai Harus diikutkan saat mengoven ya Supaya ketahanannya lebih lama Sisa adonan bisa dimanfaatkan Untuk hiasan diatasnya Nah seperti ini Cantik kan Kita oven dulu ya Alhamdulillah sudah jadi Oke Kita keluarkan dulu Nah sebagian lainnya Saya topping dengan coklat blok Yang sudah dilelehkan terlebih dahulu Tentunya saya topping Saat kulit pie Sudah dingin ya Kita masukkan dulu Dalam kulkas Sampai coklatnya mengering Oke Ini sudah kering Sudah siap untuk kita kemas Pie ini dikemas Satu per satu Menggunakan plastik yang berperkat Alhamdulillah sudah selesai Nah bagus kan Oke Kita susun Di mica Saya susun Lima nanas Dan lima coklat Nah seperti ini Packing akhirnya Tinggal nanti Dipasang label Dengan warna yang menarik Oke Ini rincian bahan Yang kita pakai tadi Totalnya adalah 9.200 Untuk dua mica Jadi Nilai satu mica Hanya 4.600 Namun Belum termasuk Biaya tenaga Penyusutan alat Transportasi Pemasaran Dan Laba Tentunya Untuk pemasarannya Bisa dijual di kantin sekolah Maupun kampus Toko oleh-oleh Tempat wisata Maupun retail modern Berikan komen kalian di bawah Untuk ide bisnis lainnya Untuk kami ulas Alhamdulillah Terima kasih ya Sudah menonton Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton